Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya kedatangan lagi smartwatch dari EGEL, Bandung punya, lokal. Yaitu EGEL Tempo 3 Style. Siapa yang menyangka ternyata setelah keluar EGEL Tempo 3, banyak yang sedikit kecewa dengan bentuknya yang kotak. Ternyata EGEL masih nyimpen amunisi. Yaitu EGEL Tempo 3 Style ini dengan bentuknya yang cowok banget. Bentuknya bulat, kemudian lihat bagian ininya. Wah, ini sih kayaknya yang bakalan gue itu yang ini ya, bukan yang kemarin. Oke, langsung aja kita lihat spesifikasi dari EGEL Tempo 3 Style ini. Yang pertama disini ada multi sport step calorie and distance tracking. Kemudian body temperature, heart rate, dan oxygen reading. Kemudian intelligent sleep monitoring, dan juga notification and incoming call reminder. Kemudian ada keterangan bluetoothnya udah versi 5.1, dan displaynya 1,3 inci dengan color screen ya, belum IPS. Next, resolusinya 360 x 360 dpi, lumayan besar. Kemudian waterproof level IP67, baterainya 210 mAh ya, untuk work time-nya bisa sampai 1 minggu. Kemudian operating temperature-nya 10 sampai 45 derajat. Yuk, kita langsung bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya bagus sih. Dan ini lebih cakep daripada EGEL Tempo 2 yang kemarin itu sampai goib ya. Oke, pertama seperti biasa disini ada smartwatch-nya, dan akan saya bahas belakangan. Kemudian simple banget disini ada kabel charger, yang masih menggunakan 2-pin magnetic. Kemudian ada dare to explore, ini adalah buku garansi ya. Dan disini saya dapat pocher. Nih, bagi yang pengen pakai pochernya silahkan ya. Ini kode pochernya. Lumayan, dapat potongan 10 ribu. Dan yang terakhir ada buku petunjuk. Dan ini dia tampilan awal dari EGEL Tempo 3 Style. Untuk watch face-nya sendiri langsung saya kasih komentar, watch face-nya cakep. Cocok banget dengan bentuk dari desain EGEL Tempo 3 Style ini. Oke, kita lihat bagian kacanya meskipun dia flat, tapi yang paling saya suka ini licin. Dan tidak mudah meninggalkan jejak sidik jari. Itu penting banget, karena gak bakalan gampang dekil. Kemudian yang bikin dia tambah kelihatan gagah itu ada 2 tombol ini. Dan di bagian atas dan bawahnya dikasih motif seperti ini. Jadi kesannya tuh laki banget gitu ya. Kemudian framenya disini menggunakan frame zinc alloy. Dan ketipisannya ini lumayan tipis loh. Bagian belakangnya masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Disini ada 2 pin untuk charging. Dan disini ada lempengan ya. Biasanya ini adalah untuk temperatur. Nah untuk bodinya sendiri yang kurang saya suka disini ini pendapat pribadi ya. Jadi finishingnya glossy. Coba kalau matte atau doff ya. Biar nyambung dengan strapnya. Karena strapnya ini bahannya tuh rubber tapi finishingnya tuh doff. Ini bakalan kelihatan tambah cakep. Bakalan misterius banget gitu loh. Ini pendapat pribadi ya. Oh iya untuk strapnya sendiri ini ukurannya 22mm. Bagi yang pengen gonta ganti ya. Karena udah menggunakan sistem quick release juga. Kemudian untuk bagian bucklenya disini ada branding angle dengan menggunakan bahan metal. Cakep disini ada 2 juga ya penyanggaannya. Sekarang kita lihat kualitas layarnya. Memang disini kualitas layarnya so-so ya. Biasa-biasa aja karena masih menggunakan TFT atau belum IPS lah. Mereka menulisnya HD screen gitu aja. Untuk aplikasinya sendiri nama aplikasinya adalah David ya. Aplikasi smartwatch murah sejuta umat. Kemudian kita lihat watch face bawaannya ada berapa. Ada 5 ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah bagi teman-teman yang mungkin pengen campuran kayak gini ada juga. Ini biasanya sih buat custom ya. Pengen menggunakan foto bisa disini. Kemudian ini hampir mirip ya dengan yang kemarin di Z18 ada ya watch face yang kayak gini. Oh iya ini untuk menyalakannya itu agak sedikit gak biasa ya. Oh ini watch face-nya bagus loh. Lihat pergerakannya. Lumayan smooth. Ini untuk menyalakan dan menaktifkan layar tuh biasanya kan tombol atas. Ini mah tombol bawah. Tuh. Tombol atas tuh berlaku sebagai home. Langsung aja kita lihat-lihat dalemnya. Disini ada quick setting ya. Untuk bagian setting sendiri yang bisa kita atur ada stopwatch kemudian alarm. Saya gak tau ya. Beberapa smartwatch menyimpan stopwatch alarm itu ada di setting. Kenapa gak dimasukkan ke menu ya. Kemudian pengaturan waktu. Ini untuk countdown ya biasanya. Kemudian tampilan menu. Nah untuk tampilan menunya ada dua. Yang pertama adalah grid. Yang kedua list. Nah untuk tampilan menu grid seperti ini. Kita diputer-puter seperti ini. Uh. Ini haptic feedback-nya lumayan bagus loh. Kemudian ini juga smooth. Animasinya. Saya suka. Serius. Ini smooth. Dan haptic feedback-nya cakep. Nah kalau list biasa aja. Ternyata seperti ini ya. Dan tidak ada haptic feedback-nya. Mending yang tadi bagus. Nah selanjutnya ada pengaturan kecerahan. Dan disini belum ada auto brightness ya. Jadi jangan berharap lebih ya. Harganya juga murah. Cuma 429. Dan ini bisa di slider. Ini menandakan sistemnya bagus. Karena rata-rata smartwatch murah itu gak bisa di slider kayak gini. Harus di tap-tap gitu. Kemudian disini getarnya. Hanya ada dua pilihan ya. Nyala dan mati. Tidak ada levelnya. Mode teater. Kemudian reset. Matikan. Tentang dan mengunduh aplikasi. Jadi QR code. Untuk tampilan kartunya seperti ini. Disini ada temperatur ya. Kemudian ini pedometer. Rangkuman aktivitas kita. Dari mulai pedometer. Kemudian slip tracker. Dan juga ini. Oh exercise ya. Kemudian ada kesehatan. Disini BPM. Dan juga SPO2. Kita coba nanti. Di hari video. Disini ada weather. Kualitas layarnya bagus ya. Sekali lagi. Kemudian kita bisa juga menjadikan sebagai shutter kamera. Pemutar musik ya. Controller doang. Dan ini breathing exercise. Kemudian untuk jumlah olahraganya. Kita lihat bareng-bareng. Latihan. Disini ada berjalan. Berlari. Bersepeda. Lompat tali. Bulu tangkis. Basket. Sepak bola. Jadi cuma ada 7 jenis olahraga. Dan kalau saya perhatikan disini ada bendera hijau ya. Berarti kita bisa set goalnya nih. Cakep. Kemarin yang di eagle tempo 3 yang biasa gak ada ya. Disini sasaran waktu. Kemudian sasaran kalori. Cuma ada 2 ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Ya. 3. 2. 1. And go. Ada getaran. Disini kita lihat ada 3 halaman ya. 3 page. Kalau kita geser. Kalau kita geser kesini. Kita ada pilihan pause dan juga stop. Kemudian kalau kita geser ke sebelah sini. Ada apa ini. Heart rate ya. Jadi indikator heart rate kita ada dimana. Oke. Kita stop aja. Yang lainnya GPS. Ini belum support GPS. Dan fitur-fiturnya udah saya bahas ya. Tadi di bagian kartu. Karena sama aja. Sekarang saya mau ngasih lihat disini ada fitur game juga. Sama dengan yang sebelumnya. Tapi disini gamenya ada 2. Yang pertama Flappy Bird ya. Disini namanya Young Bird. Ini game yang sempat viral sih dulu. Pas pertama keluar. Saking nyebelinnya. Nyebelin yang main gitu. Udah lah. Gak mau main lagi. Kemudian yang kedua ada 2048. Dan ini penampakan Eagle Tempo 3 Style. Di pergelangan tangan saya. Ini diameternya. Saya belum ngasih tau ya. Diameternya itu adalah 45 mm. Itu yang saya dapatkan infonya. Tapi kalau saya perhatikan. Ini kayak sedikit lebih kecil sih. Oke. Sekarang kita coba langsung. Yap. Disini 85. Disini 82. 84. 81. 82. 84. Mirip-mirip ya. Sekarang kita coba SPO2 nya. Ya. Hasilnya udah keluar. Disini 98%. Hampir sama dengan Eagle Tempo yang kemarin. Dan disini 96%. Bagi yang penasaran dengan kualitas sensornya. Apakah ini cuma gimmick. Atau bukan. Nih saya klik ya. Disini dia mengukur. Dan karena tidak bersentuhan dengan tangan saya. Dia sensornya diem. Lihat. Tapi kalau saya sambungkan ke tangan. Tempelkan gitu. Bukan sambungkan. Dia itu langsung nyala ya. Tuh. Kelihatan ya. Untuk strapnya sendiri. Yang saya rasakan disini nyaman-nyaman aja. Enak kan. Lumayan lembut ya. Standar lah. Oke. Saya rasa itu aja. Untuk video unboxing. Dan juga. Review pertama saya. Di Eagle Tempo 3 Style. Bagi teman-teman yang pengen beli Eagle Tempo 3 Style ini. Boleh melalui link. Yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan seperti biasa. Sebelum saya tutup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi teman-teman yang selalu nonton video-video saya. Rizal Fosifamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.